Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Gugatan Yusril Isah Mahindra ke Mahkamah Agung Dimana kemarin Ini sudah ramai dibicarakan Yusril Isah Mahindra Ini menggugat ADART Partai Demokrat Tentu alasan Yusril menggugat itu Karena beliau diminta oleh Empat kader dari Partai Demokrat Empat mantan kader Partai Demokrat Karena ini sudah dipecat oleh AHI Jadi empat mantan kader Partai Demokrat Ini meminta kepada Yusril untuk menjadi pengacara Menggugat terkait ADART Partai Demokrat Dan ternyata pihak Mahkamah Agung Ini menolak gugatan Yusril Isah Mahindra Jadi Yusril ternyata kalah juga di pengadilan Jadi bukan sesuatu yang kuat di pengadilan Karena pengadilan tentu akan melihat Fakta dan bukti-bukti yang ada Alasan Mahkamah Agung Karena ADART Partai Demokrat ini kan Anggaran dasar partai yang sifatnya internal Jadi urusan internal Bukan ranah publik Nah ini alasan dari Mahkamah Agung Sehingga tidak bisa diuji materi seperti ini Nah sementara itu pihak Yusril mengatakan Memang benar ADART adalah Anggaran dasar yang sifatnya internal Tetapi partai politik ini juga bisa menentukan Arah perjalanan bangsa ini Karena bisa menentukan calon presiden Calon wakil presiden Jadi kalau Yusril melihat ini menjadi ranah publik Tetapi pihak Mahkamah Agung melihat ini internal Jadi kalau internal selesaikan urusan itu secara internal Bukan diajukan ke Mahkamah Agung Jadi itu teman-teman Persoalan ini sudah inkras, sudah final Bahwa Yusril ini kalah Sehingga pengacara dari Partai Demokrat Pak Hamdan Sulfa Mantan ketua Mahkamah Agung Ini tidak repot-repot Melatih ini Yusril Ismail Indra Karena Mahkamah Agung sudah menyatakan Menolak gugatan dari Yusril Ismail Indra Nah teman-teman Ternyata tidak selesai sampai di situ Joni Alenmar pun Ini menggugat ke Mahkamah Agung Terkait dirinya yang dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono Jadi setelah Yusril kalah Ini Joni Alenmar pun Ini maju Menggugat terkait dirinya yang dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono Selaku Ketua Partai Demokrat Ketomum Partai Demokrat Dan tentu saja menurut saya harus dipecat Karena orang yang melawan partai Tidak tunduk kepada partai Tentu akan diperhentikan Apalagi kemarin Joni Alenmar pun menggelar Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat Tanpa persetujuan dari Pihak ketomum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tanpa meminta Persetujuan dari Dewan Pembina Tentu ini melanggar aturan Di Partai Demokrat Sehingga Joni Alenmar pun diperhentikan Dari Partai Demokrat Joni Alenmar pun tidak terima Ternyata dia melakukan Gugatan ke Mahkamah Agung Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari CNN Indonesia Yusril Keok Giliran Joni Alen Lawan AHY Lewat kasasi Mahkamah Agung Sengkarut Sengketa Partai Demokrat Belum reda Walaupun gugatan Kubu Kepala Stab Presiden SP Muldoko Yang dipila Yusril Isamendra Sudah ditolak Kali ini Giliran anggota DPR RI Asal Demokrat Joni Alen Berencana Mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung Rencana Joni Alen Mengajukan kasasi Terkait putusan Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta Menolak banding Yang ia ajukan Terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Terkait Pemecatan dirinya Jadi ternyata Joni Alen Ini sebenarnya Sudah melakukan Gugatan Ke pengadilan Tinggi DKI Jakarta Namun Gugatan itu Ditolak Oleh pengadilan Tinggi Sehingga Joni Alen Marbon ini Mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung Jadi Apakah nanti Akan bernasib Sama Seperti Yusril Isamendra Yang gugatannya Ditolak Oleh Mahkamah Agung Kali ini Joni Alen Maju Ke Mahkamah Agung Jadi kita lihat saja Teman-teman nanti Apa hasilnya Di Mahkamah Agung Kuasa hukum Joni Alen Selamat Hasan Mengatakan Saat ini Biaknya masih menunggu Salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Sebelum mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung Setelah Klien kami Menerima salinan Putusan resmi Maka Akan segera Mengajukan Permohonan kasasi Kata Selamat Saat dipungi CNN Indonesia Rabu 10 November 2021 Selain mengajukan Kasasi Joni Alen Juga berencana Melaporkan Majelis Hakim PT DKI Jakarta Yang menangani Permohonan banding Biaknya Ke Badan Pengawas MA Biaknya mempersoalkan Putusan Majelis PT DKI Jakarta Yang dikeluarkan Hanya dalam waktu Tiga pekan Setelah permohonan banding Biaknya Diregestasi Menurut Menurut Selamat Pelaporan itu Akan berbarengan Dengan kasasi Biaknya harus Mempelajari Lebih dahulu Putusan Majelis Hakim PT DKI Bersama dengan Terkait HDIRT Kemaham Agung Ini ditolak Boleh Mahkamah Agung Kemudian Yang kedua Yang sedang berlangsung Adalah terkait Bugatan Menolakan KLB Dari Serdam Kemarin Sudah ditolak Oleh Pengadilan Nah ini luar biasa Teman-teman Sengkena Atau Sengkarutnya Kasus Di Partai Dibukan Lalu kita lihat Ceritanya Kemarin itu KLB DIGELAR Di Dari Serdam Dan Mengangkat Muldoko Sebagai ketomu Ternyata Setelah Kongres Luar biasa DIGELAR Pihak Menolak Hasil dari KLB Dari Serdam Karena Alasannya jelas Tidak mewakili Dari PAC Atau DPW Partai Demokrat Dan Yang kedua Memang Biar Kongres luar biasa Dari Serdam Itu tidak bisa Menunjukkan Siapa nama-nama PAC Atau DPW Yang mengikuti Kongres luar biasa Sehingga Menkumham Menolak Nah Dengan ditolaknya Dari Menkumham Ternyata Tidak terima Kongres luar biasa Dari Serdam Mengajukan Gugatan Ke pengadilan Dan pengadilan Menolak Menolak Kongres luar biasa Versi Muldoko Nah Tidak terima Kongres luar biasa Dari pengadilan Maka dia Mengajukan Ke PT.UN Pengadilan Tata Usaha Negara Sampai Seperti itu Teman-teman Pejuangan Muldoko JS Terkait Gugatan Ke Partai Demokrat Tetap Saya yakin Ya PT.UN Juga akan Nolak Terkait gugatan Muldoko JS Tidak Sampai Disitu Johnny Almar Bun Ini Juga Melepas Gugatan Terkait Dirinya Yang Dipecat Dari Partai Demokrat Ke Mahkamah Jadi Memang Belum Selesai Terkait Sengkarut Di Partai Demokrat Tapi Saya pikir Cukup Lemah Bugatan Yang akan Dilakukan Dari Johnny Almar Bun Terkait Dirinya Yang dipecat Dari Partai Demokrat Sekarang Lagi Johnny Almar Bun Adalah Salah Satu Inisiator Terkait ALB Kongresi Luar Biasa Dan Tentunya Kalau sudah Melakukan Kongresi Luar Biasa Itu Artinya Melawan Dari Agus Halimurti Yudhoyono Sehingga Saya pikir Wajar Kalau AHI Ini Memecat Johnny Alen Markun Dan Tentunya Biar Johnny Alen Markun Ini Tidak Terima Dan Melakukan Bugatan Kepengadilan Tetapi Itu Urusan Johnny Alen Markun Tetapi Yang Pasti Yusit Isham Indra Sudah Melawan Demokrat Dari Agus Halimurti Yudhoyono Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bisa Sekali Ini Dan Bagaimana Untuk Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh